Saya akan tanyakan kepada teman sejawat semuanya. Apabila teman sejawat di tempat praktek bertemu dengan pasien, ternyata berdasarkan informasi dan komunikasi dengan pasien, didapatkan bahwa pasien ternyata tidak menggunakan obatnya dengan benar atau tidak menggunakan obat sesuai dengan dosis yang diberikan. Dalam tanda kutip, pasien tidak patuh. Kira-kira apa yang dilakukan oleh teman sejawat semuanya untuk membuat pasien atau mengajak pasien untuk mengikuti anjuran obat, penggunaan obat sesuai dengan terapi yang diberikan. Ya, benar. Yang harus kita lakukan adalah kita berkomunikasi dengan pasien. Hal apa yang membuat pasien tidak menggunakan obat-obatan sesuai dengan aturan yang diberikan. Mungkin kita perlu bertanya kepada pasien, apakah pasien tinggal sendiri sehingga faktor lupa menjadi dominan ataukah ada alasan lain? Misalnya pasien merasa sudah sembuh. Nah, untuk kondisi kasus terakhir di mana pasien merasa sudah sembuh, berarti yang perlu dilakukan oleh apoteker agar pasien patuh adalah mengedukasi kembali kepada pasien. Bagaimana perjalanan penyakit hipertensi apabila tidak dikelola dengan baik? Pasien harus paham dari awal bahwa penyakit hipertensi bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan. Tetapi harus dilakukan pengontrolan tekanan darah dengan baik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan obat-obatan dengan benar. Selain itu, mekanisme obat, cara kerja obat juga harus diberikan kepada pasien, diberikan informasi kepada pasien agar pasien paham. Jadi pada saat pasien minum obat, misalnya beta blocker, apa yang terjadi dalam tubuhnya? Walaupun tidak perlu kita bicarakan secara mekanisme, secara ilmiah. Mekanisme yang mudah dipahami. Apabila bapak ibu menggunakan obat ini, maka obat ini akan mampu membuat pembuluh darah mengalami pembesaran, sehingga tidak terjadi penyempitan pembuluh darah. Seperti itu mungkin. Jadi pemahaman pasien akan penyakit, maupun cara kerja obat-obatan merupakan kunci utama pasien untuk patuh dalam menggunakan obat hipertensi. Nah, sampailah kita pada slide terakhir, yaitu pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita mengedukasi pasien? Tampaknya terdengar mudah, tapi kalau kita lihat dari berbagai kasus yang kita sering hadapi, mungkin teman sejawa juga hadapi, ternyata mengedukasi pasien bukan hal yang mudah. Yang pertama, coba kita lihat diri kita sendiri. Pada saat kita memberikan edukasi, apakah kita cukup punya waktu, sehingga kita tidak memberikan edukasi dengan terburu-buru pada pasien? Apakah cara berbicara kita kepada pasien, cukup bisa diterima dalam konteks yang tidak terlalu cepat, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, atau perintah-perintah yang membuat pasien merasa digurui? Yang ketiga, yang mungkin teman sejawa tidak sadari, tapi berkontribusi juga pada saat dalam proses edukasi, yaitu adalah barier atau penghalang, di mana pada saat kita mengedukasi pasien, kita harus berada di ruangan yang cukup nyaman, sehingga pasien nyaman berbicara dengan kita. Jadi tidak berbicara di depan orang lain, pasien lain mendengar, sehingga pasien merasa sedikit terganggu privasinya. Hal yang utama itu yang perlu diperhatikan oleh seorang apoteker. Yang kedua adalah, setelah yang pertama tadi, adalah bagaimana apoteker memposisikan sebagai pasien. Jadi kita tidak berbicara sebagai practitioner center, tetapi kita berbicara sebagai patient center, yaitu pasienlah yang menjadi tolak ukur dalam komunikasi ini. Memahami pasien akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan pasien. Menanyakan kepada pasien dengan pertanyaan open, akan membuat pasien lebih mudah bercerita, dan kita bisa lebih mudah untuk menangkap, apa yang menjadi kendala pasien untuk tidak patuh, atau untuk tidak mengikuti anjuran obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Contoh kita bisa menyampaikan kepada pasien pertanyaan, Bapak, Ibu, bisakah Bapak, Ibu menceritakan kepada saya apa yang dokter sampaikan kepada Bapak, Ibu terkait obat yang akan Bapak, Ibu gunakan. Di situ kita mendengar, pasien akan bercerita dan kita mengukur sampai sejauh mana pasien mengerti bahwa obat yang diminumnya akan memiliki manfaat terhadap perjalanan penyakitnya. Jadi teman sejauh semua, berkomunikasi bukanlah hal yang mudah. Namun saya yakin, dengan semakin kita sering bertemu dengan pasien, kita melakukan assessment kepada pasien dengan baik, mengumpulkan data, kemudian berbicara dengan pasien dari hati ke hati, maka edukasi atau konseling akan berjalan dengan baik, sehingga pasien akan mudah memahami dan kemungkinan ke depan pasien juga tidak akan sungkan untuk menghubungi kita pada saat pasien menjumpai kejala atau efek samping dari obat-obatan yang diminumnya. Demikianlah teman sejauh session topik diskusi hari ini mengenai farmakoterapi dan penatalaksanaan pasien hipertensi. Saya berharap teman sejauh semua lebih memahami dan dapat mempraktekkan dalam praktek sehari-hari dengan pasien maupun berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam!